Halo, hari ini Senin 17 Januari 2022. Saya ke kampus, hari pertama kuliah semester 2 2001-2022. Ada antrian di gerbang. Ada mobil yang gak punya izin masuk tuh. Disuruh putar balik. Plat putih pula. Oke, saya udah isi amari dan dapet QR Code. Jadi mestinya nanti tinggal menunjukkan QR Code. Mahasiswa pada nyebrang salah masuk. Harusnya dari arah gerbang sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan dipakai untuk keluar. Pasat pump, saya tunjukkan QR. QR Code, kameranya gak ngeliat ke kanan. Kamera terpasang di dekat spion. Jadi lurus melihat ke depan aja. Suhu normal. Oke. Masuk kampus. Ada mobil keluar. Ada motor parkir. Tadi ada beberapa mahasiswa yang kelihatan di gerbang ya. Ini ada beberapa mahasiswa juga sedang ngeliat-ngeliat pengumuman. Ada mahasiswa jalan di... Itu di depan... Apa namanya? Kampus center. Oke, agak lengang di sini. Wajar karena ini cuma jalan masuk aja. Hari ini beberapa kuliah diadakan luring di kampus ya. Motor, mobil banyak tuh. Tampak dosen memang direkomendasikan atau dihimbau untuk mengajar luring dan... Dari kampus begitu. Jadi walaupun... Daring... Daring dari kampus... Ya, motor-motor. Parkir mahasiswa jalan di kampus. Tampaknya kampus sudah... Hidup lagi. Ya, jadi saya ulangi. Walaupun ngajar daring... Hari ini dosen disarankan melakukan kuliahnya dari kampus begitu. Jadi untuk ngecek juga... Kuota... Internet... Di kampus. Hotspot-hotspot berjalan dengan baik. Karena ke depan kuliah itu akan cenderung hibrid ya. Jadi... Daring akan tetap banyak... Dilakukan... Selain luring. Oke... Ya, ini tampaknya kampus sudah mulai normal. Parkiran di gedung... Samping gedung cas... Sudah penuh. Biasanya saya harus... Nyari parkir nih. Seperti di... Masa normal. Ada satu. Tapi... Keliatannya terlalu sempit. Saya akan ke kanan dan mencari parkir... Sebelah sini. Gak mudah juga. Mudah-mudahan dapat satu. Oke. Ada satu tempat kosong. Saya akan parkir di sini. Jadi tujuan saya adalah gedung cas... Yang sudah saya lewati tadi. Di sebelah kiri. Oke. Ini hari pertama. Semester 2. 2001-2002. Senin 17 Januari. 2022. Segitu saja liputan saya. Sampai ketemu lagi.